Terima kasih. Halo para Youtubers, jumpa lagi bersama saya, Feriandi Rainando Semiring. Keju merupakan salah satu makanan hasil olahan susu sapi atau kambing yang sangat populer di seluruh dunia termasuk Indonesia. Ada beberapa jenis keju yang sangat familiar di tanah air seperti cheddar, mozzarella, dan parmesan. Tapi, tahukah Anda bahwa begitu banyak jenis keju di dunia, beberapa di antaranya justru terkenal karena keunikan dan keanehannya? Entah itu karena bahan yang digunakan atau tekstur dari keju itu sendiri? Biar nggak penasaran, kalau begitu kita mulai saja 5 keju paling terunik dan teraneh di dunia versi Feriandi Channel. Pertama, Milben Kasei. Milben Kasei dapat diartikan sebagai keju tungau. Bukan hanya sekedar nama, tapi keju asal Jerman ini benar-benar menggunakan tungau dari jenis Pyropagus Kasei dalam proses pembuatannya. Enzim dalam cairan pencernaan tungau inilah yang membuat keju matang sekaligus menambah cita rasa keju. Saat kamu menikmati keju ini, kamu juga ikut memakan tungaunya. Kedua, Casio Marzo. Casio Marzo dalam bahasa Sardinia berarti keju busuk. Makanan ini sangat kontroversial dan hanya ada di wilayah Sardinia, Italia. Jenis keju ini justru menggunakan lava dari lalat keju atau cheese keeper yang masuk ke dalam keluarga Pio Pila Kasei. Lalat keju ini hinggap dan bertelur di atas keju yang terbuat dari susu domba ini. Menurut warga lokal Sardinia, Casio Marzo hanya boleh dimakan ketika belatung-belatungnya masih hidup. Ih, menggelikan sekali. Ketiga, Epoises. Keju yang terbuat dari susu pasteurisasi atau susu mentah ini memiliki tekstur yang sangat lembut. Keju ini berasal dari daerah Burgundy, Perancis. Keju ini dibuat oleh barthout bersaudara, yaitu Robert dan Simon, sejak pada tahun 1956. Selain terkenal dengan kelembutannya, keju ini juga terkenal dengan baunya yang sangat tajam. Jadi, jangan heran kalau keju ini dilarang di beberapa transportasi umum di Perancis. Wah, kalau aku makan jenis keju ini, bakal bikin pusing dan mual deh. Keempat, Charcoal Cheese. Charcoal Cheese atau keju arang merupakan salah satu keju paling unik dan aneh di dunia. Mengapa demikian? Karena keju ini menggunakan bahan dasar charcoal atau arang. Tetapi, jenis keju ini sudah ada sejak tahun 2014. Amy Birkin dari Michael Levine Cheese menciptakan keju ini karena terinspirasi dari komunitas pertambangan yang ada di sekitar mereka. Jadi, tak heran kalau keju ini berwarna hitam. Wah, kalau makan keju ini, pasti mulut kalian hitam deh. Kelima, Human Milk Cheese. Keju yang dibuat dari air susu ibu ini memang terkesan sebagai ide yang aneh dan gila. Namun, pada kenyataannya, beberapa orang sengaja membuat keju dari asih ini. Salah satunya adalah Miriam Simon. Miriam sengaja mengumpulkan asih dari beberapa orang ibu dan mengubahnya menjadi keju. Tak cukup sampai di sana, pemilik The Lady Cheese Shop ini bahkan mempersilahkan pengunjung tokonya untuk mencicipi keju asih ini. Reaksi pengunjung pun cukup beragam. Waduh, aneh juga ya. Terima kasih Anda telah menyaksikan dalam acara Varianty Channel. Kalau kita seringkali makan keju memang sih boleh, tapi juga ada batasnya ya. Sebab, karena keju itu jutuh memiliki kadar lemak yang sangat tinggi. Jadi, jangan terlalu banyak makan keju ya. Oke lah kalau begitu, jangan lupa tekan like, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya ya kawan-kawan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati